Salam Planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali di channel Profesi Planter TV Baik sahabatannya, sahabat planter, kali ini kita akan membahas pertanyaan ini Berapakah kebutuhan pupuk dalam satu tahun? Tapi sebelum itu, sahabatannya, sebelum kita lakukan pembaharan Seperti biasa, sahabatannya planter, subscribe ini dan tekan tombolannya Supaya bisa mengikuti informasi-informasi tentang dunia persawitan, dunia pertanian, dan dunia-dunia perkebunan Oke sahabatannya planter, jadi pada dasarnya ketika kita membudayakan tanaman kelapa sawit Berapa sih dosis ataupun kebutuhan pupuk dalam satu tahun, sahabatannya planter? Kebutuhan pupuk dalam satu tahun, terutama untuk tanaman kelapa sawit Itu dikategorikan darah beberapa umur Seperti halnya, contoh kita berawal, dia adalah TM maupun TBM TBM adalah tanaman yang belum menghasilkan dan TM adalah tanaman yang sudah menghasilkan Tanaman TBM itu adalah tanaman satu tahun sampai tiga tahun, sahabatannya planter Nah, kemudian tanaman ketika TM itu adalah berawal dari tanaman yang menghasilkan Biasanya tanaman yang sudah menghasilkan adalah tiga tahun ke atas Baik itu empat tahun, lima tahun sampai ke sepuluh tahun, sahabatannya planter Nah, berapakah kebutuhan dosis yang perlu ataupun kebutuhan pupuk yang kita jabarkan Ataupun kita kebutuhkan ataupun kita berikan kepada tanaman tersebut, sahabatannya planter Kebutuhan tanaman terhadap pupuk itu yang pertama adalah kategori tergolong daripada umur tanaman Yang kedua adalah kategori tergolong daripada areal kita Bagaimana sistem areal kita? Kita berbicara dulu terhadap areal kita Nah, yang pertama kita berbicara terhadap mineral Di dalam kita kebutuhan tanaman mineral, sahabatannya planter Ketika kita melakukan pupuk, kita berbicara TBM dulu Nah, kunci daripada kita pemberian pupuk itu adalah dalam satu tahunnya Pemberian dosis daripada satu tahunnya Kadang-kadang, sahabatannya planter, pemberian untuk TBM itu adalah kurang lebih 4 kg sampai 6 kg per pokok Itu adalah baik itu pupuk NPK maupun pupuk tunggal Lain daripada pupuk meriko Nah, kebutuhan di mineral, biasanya kita sedikit membutuhkan pupuk mikronya Tetapi kita lebih codongkan ke pupuk tunggal maupun pupuk NPK Nah, berapa dalam satu tahunnya? Satu tahunnya kita dalam 4 kg sampai 6 kg Nah, berapa dalam satu tahunnya? Di dalam kita melakukan TBM, sahabatannya planter Berbeda kita beranjak pada masa TM Ketika kita masa daripada TBM itu kita bisa Untuk standarisasi dalam pembupukan itu adalah 2 bulan sekali Artinya, kalau sama dalam satu tahun itu adalah dia 12 bulan, sahabatannya planter Artinya kita melakukan adalah 6 bulan, 6 kali untuk TBM Tetapi dengan dosis kecil, sahabatannya planter Itu bedanya dengan TM Ketika kita melakukan pemupukan TM, standarisasi untuk pemupukan besarnya jumlah pupuk Itu adalah 6 kg sampai 8 kg per pokok, sahabatannya planter Nah, pembagiannya dalam satu tahun kita bisa untuk TM ini adalah 3 sampai 4 kali Artinya, sekali pemberian, sekali pemberian dalam pupuk tersebut Kita bisa berikan dalam jumlah besar Seperti halnya, dalam satu pokok kita besarkan 2,5 kg Ataupun bahkan sampai dia 2 kg Nah, ketika kita memakai pupuk istilahnya pupuk 6 kg sampai 8 kg Berarti tinggal kita bagikan 8 kg kita bagikan dengan 2,5 Berarti berapa kali? Ya, sekitar 4 kali Ataupun sampai 3 kali Berbeda dengan TBM tadi Nah, itu pembedaan antara kebutuhan daripada masa sawit TBM Karena belum hasilkan ke tanaman menghasilkan Nah, bagaimana dengan aral kategori istilahnya itu tadi kita bicarakan tanaman mineral Bagaimana kalau kita berbicara dengan tanah istilahnya aral gambut? Nah, perbedaan dengan aral gambut, sahabatannya, sahabat planter Ini ada beberapa penambahan-penambahan lain daripada pupuk Seperti pupuk istilahnya pupuk kebutuhan pokoknya Ya, kalau sama metin mineral tadi Cukup kita memberikan pupuk NPK maupun pupuk tunggal Itu sudah cukup Tetapi ketika kita berada di aral gambut Itu berbagai macam pupuk yang harus kita berikan Seperti halnya, selain daripada pupuk tunggal Walaupun pupuk NPK Kita harus ada penambahan di awal Yaitu pemberian penetralan pH Yaitu tadi, seperti hanya tumbahan dolomit Nah, penambahan yang ada Kebutuhan yang ada untuk pupuk tadi Yang sama dengan mineral tadi Baik TBM, BM maupun TM Itu ditambahkan pada dolomit tadi Kalau sama dolomitnya sekali Ditambahkan kalau TBM kita tadi dibicarakan 6 kali Dalam satu tahun Ataupun TM Kita berikan dari 4 kali Artinya ditambah 1 dolomit sekali Nah, apakah cukup itu? Masih kurang sahabatan slater Ada kebutuhan lain yang harus kita penuhi Di dalam areal gambut sahabatan slater Yaitu apa? Yaitu kandungan unsur hara yang dibutuhkan gambut Adalah unsur mikro Kebanyakan sahabatan slater Ketika kita menanam di areal gambut Itu ada kebutuhan mikro yang harus kita benai Atau yang perlu kita tumbuhkan di dalam kebutuhan unsur haranya Kebutuhan apa itu? Yaitu seperti halnya Unsur hara seperti hanya sulfur Unsur hara seperti hanya istilahnya borat Unsur hara seperti hanya kita berikan pupuk CU Nah, ini hal-hal daripada Tambahan daripada 4 kali Maupun sampai 8 kali Itu ada tambahan Istilahnya 1 rotasi di pupuk dolomit Dan 1 kali rotasi itu adalah pupuk mikro Pupuk kebutuhan pupuk mikro tergantung pada jenis pokoknya Ataupun namanya istilahnya kondisi daripada pokok kita Ketika kita kekurangan daripada tanah tersebut tanaman CU Maka kita berikan pupuk CU Ketika tanaman tersebut difensi menunjukkan borat Maka kita berikan pupuk moron Ketika tanaman tersebut kebutuhan dalam arti kebutuhan sulfur Maka kita berikan pupuk sulfur Nah, itu adalah pembedaan antara areanya Bagaimana kalau kita sama area tanah pasir? Nah, di dalam kita kebutuhan tanah pasir Itu harus kita tambahkan selain daripada pupuk NPK Maupun pupuk petunggal Itu perlu kita tambahkan namanya pupuk pelembab Sebenarnya contoh pupuk pelembab Itu berada pada pupuk kandang Ataupun pupuk kompos Nah, itu lain daripada Kebutuhan daripada nitrogen Ataupun kebutuhan daripada 4 kilo Ataupun 6 kilo tadi Lain daripada itu Artinya kita tambahkan dalam satu rotasi pupuk yang lain Tapi kalau kita mempunyai areal mineral Maka standarnya sama Hampir sama dengan setiap areal semuanya Sama kita berikan pupuk tersebut Nah, itu untuk kebutuhan tanaman-tanaman istilahnya Tanaman yang dalam hal 1 tahun sahabatan minyater Itu standarnya Kalau sama kita mau memungkinkan lebih Berarti kita sama contoh mineral Kita berikan istilahnya pupuk-pupuk perangsang Seperti hanya pupuk perangsang apa? Banyak sahabat-sahabat minyater Bisa kita berikan pupuk perangsang itu adalah pupuk Istilahnya pupuk borat ya Itu adalah salah satu perangsang Atau JPT dan lain-lain Atau E4 Nah, itu adalah salah tambahan Tapi secara kebutuhan unsur pokoknya Yaitu tadi Oke, sahabat-sahabat minyater Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa berumpat Bagi sahabat-sahabat minyater Salam penyater Indonesia Terima kasih Terima kasih